Inilah hal tak terduga yang mengerikan yang terjadi di Taman Hiburan Amaya View, Filipina pada 24 November 2021 lalu. Dimana seorang turis mengira bahwa buaya sepanjang 12 kaki yang berada di sebuah kolam adalah buaya buatan yang terbuat dari plastik. Lalu ia pun mendekati ke pinggir kolam untuk berfoto selfie. Dan naas pria berusia 68 tahun itu diserang oleh buaya tersebut. Ada pula para perenang yang dikejar buaya karena tak mengira di dalam tersebut terdapat buaya. Hingga ada kejadian mengagetkan para pemain golf yang sedang berlatih di lapangan ketika muncul dua buaya besar berduel di lapangan tersebut. Juga para pemancis ikan yang terkejut dengan kehadiran buaya dan tiba-tiba mengejarnya. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di dunia ini? Inilah game info dunia dalam membuka jendela dunia dari berbagai sumber selengkapnya. Dilansir dari Daily Mail Inggris pada 24 November 2021 lalu, seorang turis pria berusia 68 tahun yang berada di taman hiburan Amaya View, Filipina diserang buaya sepanjang 12 kaki. Awalnya ia mengira buaya yang berada di kolam tersebut adalah buaya buatan karena mirip plastik dan tak melihat adanya papan peringatan. Lalu pria bernama Nehemiah Cipada itu berfosus selfie dengan ponselnya di pinggir kolam. Namun sesi foto tersebut berubah menjadi mengerikan ketika buaya itu menerjang lengannya dan menyeretnya ke dalam air. Keluarganya yang menyaksikan kejadian tersebut mencerit histeris. Begitupun Nehemiah, ia berteriak minta tolong. Beruntung ia bisa selamat melepaskan diri dari buaya itu dengan anggota tubuhnya yang masih utuh. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Ia menderita patah tulang dan delapan luka jahitan di lengan kiri dan pahanya. Serta sebuah tarim buaya sebesar 3 inci tersangkut di dagingnya. Keluarga Nehemiah menyalahkan Taman Hiburan Amaya View karena tak memasang rambu peringatan untuk menjauhi daerah buaya tersebut. Awalnya pihak Taman Hiburan Amaya menyangkal namun akhirnya setuju bahwa semua biaya perawatan Nehemiah sepenuhnya ditanggung oleh Taman Hiburan Amaya View. Kejadian lainnya terjadi pada orang-orang yang sedang berenang dikejar buaya. Namun sebelum lanjut ada baiknya untuk mengklik terlebih dahulu tombol like, share dan subscribe serta tombol notifikasinya agar tak ketinggalan update game info dunia selanjutnya. Orang-orang yang sedang berenang ini tak mengira bahwa di dalam danau tersebut terdapat buaya hingga mereka berusaha berenang secepatnya menuju ke tepian saat mereka mengetahuinya. Beruntung mereka bisa terhindar dan selamat dari buaya tersebut. Ada pun aksi nekat fotografer yang sedang memoto buaya di tepi sungai. Dalam video terdengar teman-teman yang begitu ketakutan dan berteriak memanggil pria tersebut untuk segera naik agar terhindar dari serangan buaya ganas tersebut. Hal mengerikan juga terjadi pada para memancing ikan. Mereka terkejut dengan kehadiran buaya di danau dan di sungai tempat mereka memancing. Hal yang lebih mengejutkan lagi, buaya itu mencoba mengejar orang-orang yang sedang memancing tersebut. Namun mereka berhasil terhindar dari ganasnya buaya-buaya yang sedang kelaparan itu. Terima kasih telah menonton! Berbeda dengan kejadian berikut ini, dilansir dari Daily Mail dan Mili Online, video kejadian unik ini terjadi di tempat latihan golf di Florida, Amerika Serikat. Di mana buaya besar yang tiba-tiba muncul naik dan berjalan di atas lapangan golf ketika mereka sedang latihan, hingga sesi latihan pun sempat terhenti. Masih di lapangan golf Florida, kejadian lainnya di mana dua buaya sepanjang 11 kaki sedang berduel di atas lapangan golf ketika para pemain golf sedang latihan di lapangan. Latihan mereka pun terpaksa terhenti dan beralih menonton duel dua buaya besar tersebut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!